Intro Segitiga Bermuda adalah sebutan untuk kawasan perairan yang terletak di antara Florida, Kepulauan Bermuda, dan Pulau Puerto Rico. Daerah ini sudah lama sebagai kawasan yang angker untuk dilewati. Pasalnya, banyak kapal dan pesawat yang dilaporkan menghilang tanpa jejak saat melewati perairan ini. Berikut ini sejumlah teori konspirasi apa sebenarnya penyebab dibalik angkaran Segitiga Bermuda. Lubang Cacing Lubang cacing adalah sebutan untuk lubang atau pintu yang diyakini mengarah ke suatu tempat lain yang lokasinya amat jauh. Kendati keberadaan lubang cacing hingga sekarang masih belum terbukti. Tetap tidak sedikit yang meyakini kalau lubang cacing aslinya benar-benar ada di dunia ini. Kawasan Segitiga Bermuda adalah contoh kawasan yang diyakini menjadi lokasi keberadaan lubang cacing. Alasannya tidak lain karena di kawasan ini banyak kasus kapal laut dan pesawat yang menghilang tanpa jejak. Seolah-olah ada yang menghisap mereka ke dunia lain. Gas Metana Metana atau metan adalah gas mudah terbakar yang menjadi bahan penyusun gas alam. Gas ini banyak ditemukan di dasar laut namun dengan kandungan gas yang berbeda-beda antar tempat. Pada tahun 2016 lalu, ilmuwan pernah menemukan beberapa buah kawah raksasa di lepas pantai Norwegia. Kawah-kawah tersebut memiliki diameter hampir 1 km dengan kedalaman mencapai 45 meter. Menurut dugaan ilmuwan, kawah-kawah raksasa tersebut bisa tercipta karena di bawahnya terdapat cadangan gas metan per jumlah besar. Gas tersebut kemudian ada yang bocor ke laut sehingga dasar laut di atasnya ablas dan menimbulkan kawah besar. Saat metan terlepas ke dalam laut dalam jumlah besar, akan muncul gelombak dan bui di permukaan laut. Jika kebetulan ada kapal yang sedang berada di atasnya, maka kapal tersebut akan kehilangan kendali dan kemudian terpendam ke laut. Hal itulah yang menjadi penyebab munculnya keyakinan kalau gas metan mungkin bertanggung jawab atas hilangnya kapal-kapal di segitiga permuda. Water Spot Water Spot adalah fenomena alam yang bakal mengingatkan kita akan angin puyuh. Bedanya jika angin puyuh muncul di atas darat, maka water spot muncul di atas laut. Karena penampakan lokasinya tersebut, water spot pun seolah-olah nampak seperti pilar yang menghubungkan langit dan laut. Angin puyuh yang muncul di darat bisa menimbulkan kerusakan hebat di sepanjang rute yang dilewatinya. Hal serupa juga berlaku bagi water spot. Jika kebetulan ada kapal atau pesawat yang berada terlalu dekat dengan water spot, maka kapal atau pesawat tersebut akan oleng dan kemudian terhempas di tengah tengah lautan. Water spot sudah beberapa kali terlihat di kawasan segitiga bermuda. Dugaan kalau water spot merupakan piang kerok hilangnya kapal dan pesawat di segitiga bermuda pun spontan langsung merebak. Gangguan Elektromagnet Beberapa tempat di bumi memiliki sifat memberikan gangguan magnetis. Saat sedang berada di tempat macam itu, benda-benda magnetik semisal kompas menjadi tidak bisa berfungsi secara normal. Segitiga bermuda adalah contoh dari kawasan yang memiliki sifat memberikan gangguan magnetis. Mereka yang pernah melintasi kawasan segitiga bermuda dan sekitarnya mengaku jika kompas yang mereka bawa mendadak mengalami gangguan saat sedang berada di kawasan tersebut. Pada tahun 1895 contohnya, Joshua Slocum menghilang saat sedang berlayar menuju Amerika Selatan. Padahal menurut pengakuan rekan-rekannya, Joshua merupakan pelaut yang amat mahir. Joshua juga terkenal karena ia pernah melakukan pelayaran mengelilingi dunia seorang diri. Karena Joshua diyakini tidak akan mungkin menghilang akibat sebab biasa. Sejumlah orang pun meyakini kalau Joshua menghilang akibat tersesat di segitiga bermuda. Tahun 1945, sebanyak lima pesawat pembom TBM Avenger terbang di atas samudera Atlantik. Namun saat mereka hendak kembali ke darat, kompas yang mereka gunakan tiba-tiba tidak berfungsi. Diculik Alien Dari sekian banyak teori mengenai misteri segitiga bermuda, teori ini bisa dibilang sebagai yang paling kontroversial. Pasalnya keberadaan alien sendiri hingga saat ini masih simpang siu. Namun mereka kerap dikait-kaitkan setiap kali muncul peristiwa misterius yang tidak bisa dijelaskan. Menurut mereka yang meyakini teori ini, segitiga bermuda aslinya adalah markas rahasia para alien. Oleh karena itu, manusia yang melintas tempat ini bakal lenyap karena diculik oleh alien. Para korban kemudian diklaim bakal menjadi kelinci percobaan oleh para alien. Karena belum pernah ada yang melihat penampakan alien, sulit meyakini kebenaran teori ini. Namun menurut mereka yang mempercaya teori ini, rombongan pelaut Spanyol yang dipimpin oleh Christopher Columbus diakini pernah melihat alien di segitiga bermuda. Menurut catatan perjalanan Columbus, ia mengaku melihat ada api yang muncul keluar dari laut. Ia juga mengaku melihat cahaya aneh di kejauhan hingga berminggu-minggu lamanya.